Intro Kompas Bisnis masih bersama Anda, Saudara Menko Luhut bilang BBM subsidi akan dibatasi per 17 Agustus mendatang biar lebih tepat sasaran. Nah apa sih plus minus pembatasan subsidi ini bagi masyarakat dan juga bagi fiskal? Kompas TV sudah bersama dengan media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Selio. Selamat pagi Mas Media. Selamat pagi Mas. Mas Media pertanyaannya ini adalah apakah sebetulnya harga Pertalite dan solar subsidi saat ini sudah tidak relevan? Berapa sih harga yang sebenarnya menghitung kenaikan ICP dan juga pelemahan rupiah saat ini? Iya, jadi memang harga Pertalite dan solar subsidi saat ini ditentukan oleh pemerintah berdasarkan harga minyak mentah dunia. Di memang harga ECRAN saat ini lebih murah ya dibandingkan harga sebenarnya. Misalkan solar sekitar 5 ribuan, jika menggunakan ICP saat ini maka harga solar seharusnya bisa mencapai 14 ribu rupiah per liter. Begitu juga dengan Pertalite dan Pertamax. Jadi memang pemerintah masih mensubsidi Pertalite dan solar sehingga diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat. Jadi untuk solar saja misalkan masyarakat memang masih menerima subsidi sekitar 63% dari harga keekonomiannya atau harga realnya. Oke, artinya sebetulnya justru harganya lebih mahal ya yang kalau misalnya nggak disubsidi. Nah, subsidi BBM ini kan Mas Media dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia, kemudian juga pelemahan rupiah. Tapi kalau misalnya kondisi ini nggak pasti sampai akhir tahun, apakah APBN masih punya kapasitas menopang bengkaknya anggaran? Ya, selama ini memang problem subsidi BBM selalu menjadi medan pertempuran antara teknokrat dengan politisi ya. Dari sisi teknokratis memang sudah clear bahwa subsidi BBM itu tidak tepat sasaran. Jadi kalau perhitungannya World Bank itu 59% subsidi BBM itu dinikmati oleh kalangan menengah atas. Jadi sudah clear ada problem salah sasaran di mana subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh orang menengah atas, orang kaya. Nah, namun di sisi lain dari segi pertimbangan politik tidak mudah karena pemerintah tentu saja harus memperhatikan soal stabilitas politik, stabilitas ekonomi, dan lain-lain. Jadi memang dalam jangka panjang perlu ada realokasi subsidi BBM secara perlahan. Tujuannya apa? Pertama memang untuk memperbaiki kondisi fiskal kita hari ini. Jadi untuk tahun 2024 saja subsidi BBM itu mencapai 189 triliun. Diperkirakan mencapai 189 triliun yang artinya hampir setengah dari total biaya perlindungan sosial. Artinya kalau digeser ke program PKH misalkan 50% subsidi BBM kalau misalkan digeser ke PKH maka ada penambahan hitung-hitungan saya itu sekitar 7,3 juta penerima PKH. Artinya subsidi BBM yang tidak tepat sasaran ini sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk program kemiskinan ataupun mungkin program-program percepatan ekonomi masyarakat. Jadi memang dalam jangka panjang perlu ada wacana untuk terus memperbaiki struktur fiskal kita. Karena kondisinya cukup menyedihkan hari ini. Kebijakan fiskal kita hanya berkontribusi 2,5% untuk mengurangi ketimpangan. Itu jauh di bawah Brazil misalkan yang kontribusi fiskal untuk mengurangi ketimpangan mencapai 16%. Jadi dengan kondisi fiskal kita yang sudah semakin berat sehingga memang pemerintah perlu mencari jalan lain atau mencari sumber-sumber pembiayaan lainnya dan salah satunya lewat realokasi subsidi BBM ini. Tapi memang pemerintah juga harus hati-hati karena BBM ini isu sensitif dan persoalan yang sangat mempengaruhi reputasi pemerintah. Dan juga secara tidak langsung kalau tidak dipikirkan hati-hati akan mempengaruhi ekonomi masyarakat kecil yang paling terdampak tentu saja. Jadi perlu ada cara-cara yang komprehensif dan sebetulnya ketika dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan banyak faktor ekonomi itu bisa dilakukan. Yang pertama syaratnya pengalihan subsidi BBM ini dananya harus dialokasikan untuk kebijakan social protection atau dana bantuan sosial yang lebih banyak. Artinya fiskal yang didapatkan belanja fiskal untuk subsidi BBM itu bisa digeser kepada program-program bantuan sosial. Sehingga masyarakat kecil itu bisa mendapatkan manfaat dari subsidi pemerintah lebih baik. Kemudian yang kedua memang harus dilakukan secara perlahan agar tidak menimbulkan gejolak inflasi yang signifikan. Yang ketiga mungkin penting juga untuk diperhatikan adalah kelompok menengah. Karena kelompok menengah juga pasti akan terdampak dan jangan sampai justru mereka kemudian turun ke kelompok masyarakat miskin. Jadi perlu dipikirkan juga ketika subsidi BBM dikurangi maka subsidi untuk masyarakat kelas menengah juga harus dinaikkan. Entah itu subsidi pendidikan, kesehatan, transportasi publik misalkan memberikan diskon dan pengurangan biaya untuk transportasi publik. Atau juga mungkin termasuk kebijakan rumah susun atau kebijakan di sektor perumahan yang bisa mendukung daya beli masyarakat kelas menengah. Jadi langkah-langkah itu sebetulnya bisa dilakukan secara bertahap. Tentu saja diharapkan tidak mengurangi manfaat yang selama ini diterima oleh masyarakat. Tentu saja dengan mengalihkannya kepada program bantuan sosial yang jauh lebih tepat sasaran. Ya memang kalau kebijakannya tidak populis pasti selalu berdampak langsung kepada masyarakat. Yang tadi juga disorati soal bagaimana subsidi ini justru tidak tepat sasaran. Nah mas media jadi mana sebetulnya lebih baik membatasi Pertalite dan solar subsidi atau mengalihkan subsidi dari Pertalite ke Pertamax gitu misalnya. Jadi ibaratnya kayak 1.20 terlampaui subsidi aman polusi terkendali. Gimana mas media? Tapi kalau sebetulnya kalau mengalihkan ke Pertamax justru menambah persoalan ya. Karena desil penerima atau yang menggunakan Pertamax itu adalah sebagian besar orang kaya. Memang dari segi jumlah keluarga yang menikmati subsidi seperti Pertamax dari desil orang kaya itu memang sedikit dibandingkan masyarakat kecil. Tetapi volume yang mereka gunakan itu jauh lebih besar. Artinya memang masyarakat kelas atas menggunakan Pertamax begitu ya. Jadi yang juga sebetulnya juga disubsidi ya dan bahkan sebagian besar menggunakan Pertalite juga. Kita melihat mobil-mobil mewah juga ada yang mengisi Pertalite juga gitu. Jadi sebetulnya solusinya justru adalah membatasi untuk konsumsi subsidi BBM untuk kendaraan pribadi seperti mobil gitu ya. Dan hitung-hitungannya itu jauh lebih efektif untuk memperkuat realokasi subsidi BBM untuk masyarakat yang jauh lebih tepat sasaran. Oke artinya sudah tepat ya untuk pembatasan BBM subsidi tapi kira-kira mas media nanti gimana mekanismenya untuk pembatasan BBM subsidi ini? Pengawasannya gitu misalnya karena kan seperti tadi juga mas media mention ya bahwa banyak juga nih yang pakai Pertalite tapi ternyata mobil-mobilnya mewah gitu. Iya jadi memang harus dilakukan secara bertahap dan kemudian pengalihannya harus diberikan kepada masyarakat kecil ya masyarakat miskin dalam bentuk bantuan sosial. Artinya kalau kita lihat sebetulnya selama beberapa tahun terakhir pemerintah Jokowi sudah berupaya mengurangi subsidi BBM. Tetapi persoalannya besaran anggaran subsidi BBM itu tidak cukup banyak digeser ke bantuan sosial. Jadi justru bergeser lebih banyak ke proyek infrastruktur yang secara persentase jauh lebih besar dibandingkan kebijakan penganggaran untuk bantuan sosial. Karena kalau kita lihat dari segi agregat bantuan sosial di Indonesia, Indonesia itu masih salah satu yang cukup kecil ya dibandingkan negara lain. Jadi ketika itu digeser ke program bantuan sosial dan kalau tepat sasaran memang secara jangka panjang itu akan jauh lebih baik. Karena yang menikmati subsidi itu betul-betul adalah masyarakat kelas bawah. Dan memang ini tidak mudah ya jadi perlu ada komunikasi publik yang baik dan juga tentu saja perlu ada bantalan sosial ya jaring pengaman yang harus diperkuat begitu. Karena beberapa waktu terakhir kita menyaksikan banyak sekali perdebatan soal bantuan sosial yang juga tidak tepat sasaran. Jadi ketika alokasi BBM dialokasikan ke bantuan sosial misalkan bantuan sosialnya juga tidak tepat sasaran untuk masyarakat kecil ya yang akhirnya tidak mendapatkan bantuan sosial itu. Jadi ini memang tidak mudah dan perlu perbaikan kebijakan dari hulu ke hilir kerjasama antar kementerian, kementerian keuangan, kementerian sosial, dan juga mungkin dikoordinasikan oleh Kemenko. Jadi memang ini membutuhkan terobosan politik dan juga tentu saja komunikasi publik yang baik. Artinya pembatasan BBM subsidi ini juga sebenarnya sudah tepat tapi gimana nih utak-atiknya pemerintah soal nanti penerapannya. Nah mas media pembatasan BBM subsidi kan juga secara otomatis ya menjaga APBN. Nah ini kalau mas media lihat ada hubungannya nggak sih dengan misalnya ya anggaran makan bergizi gratis gitu tahun depan yang sumbernya atau sumber dananya ini belum jelas? Bagi saya sebetulnya prinsipnya sederhana ya. Ini juga sudah dipahami juga dengan baik tentu saja oleh teman-teman di Kementerian Keuangan dan Bapenas bahwa yang perlu dievaluasi adalah kebijakan yang tidak tepat sasaran. Conditional cash transfer, PKH misalkan itu sebetulnya jauh lebih efektif mengurangi kemiskinan. Tetapi yang tidak tepat sasaran seperti BBM, kemudian subsidi listrik, LPG, itu memang sangat tidak signifikan untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Jadi harus diperbaiki. Tetapi memang ketika ini direalokasi kepada bentuk bantuan sosial yang lain, subsidi lainnya seperti makan siang atau makan bergizi gratis, maka juga kita perlu lihat, jangan sampai sekarang subsidi BBM sudah tidak tepat sasaran, justru juga digeser ke makan bergizi gratis yang nanti kemungkinan besar juga ada potensi tidak tepat sasaran. Jadi jika itu terjadi, kita hanya mengalihkan satu masalah program subsidi ke program subsidi lainnya. Jadi tentu saja ada kekhawatiran ya dari banyak pihak, termasuk saya sendiri bahwa makan bergizi gratis ini jika tidak dikelola hati-hati, ini juga berpotensi dinikmati oleh desil atas atau masyarakat menengah atas. Jadi karena sifatnya, kita belum tahu ya sampai hari ini apakah makan bergizi gratis ini untuk semua orang, semua anak, atau hanya untuk anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Ketika kemudian dialihkan untuk semua anak, artinya masyarakat menengah atas juga menikmati, maka kita sama saja menggeser satu masalah dari satu kotak ke kotak lainnya. Jadi kita tidak akan mengalami perbaikan dalam struktur fiskal dan perbaikan dalam upaya mengurangi kemiskinan di Indonesia saat ini. Artinya juga harus hati-hati oleh pemerintah ya, Mas Media. Ya tentu tadi juga ironis juga ya, maksudnya subsidi-nya ada tapi ternyata kemiskinannya juga masih ada. Artinya juga tadi banyak pos-pos anggaran yang ternyata masih belum efektif ini yang juga jadi PR pemerintah tentunya untuk nanti memperbaiki termasuk juga soal menjaga daya beli kalau nanti misalnya penerapan dari pembatasan BPM subsidi ini diberlakukan. Terima kasih, Mas Media Wahyu Di Askar, Direktur Kebijakan Publik Selio, sudah bersama di Kompas Bisnis. Terima kasih, Mas Lalu Mas.